ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa asafihi ajmain oke kita ketemu lagi di mata kuliah godani, nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan buah dan biji pada tanaman tingkat tinggi, atau tanaman berbunga lah, angiospermai nah tapi sebelum masuk ke sana saya ingin mereview sedikit berkaitan dengan mitosis dan meiosis yang nanti pada akhirnya kita akan membahas pada pertemuan ini adalah pembuahan ganda pada tanaman angiospermai ya, yang pertama ini ada yang tersajikan di layar adalah gambar dari siklus mitosis dan meiosis kalian sudah paham tentunya bahwa mitosis dan meiosis adalah dua jenis pembelahan yang terjadi pada makhluk hidup perbedaannya saya kira kalian sudah memahami dengan baik misalnya mitosis itu terjadi pada sel somatik ya kan kita bertambah tinggi bertambah besar bertambah panjang itu karena adanya pembelahan sel di dalam tubuh kita dan itu adalah pembelahan mitosis kemudian yang kedua adalah pembelahan meiosis pembelahan meiosis ini terjadi biasanya pada sel gamet nah di sel gamet itu dalam rangka membentuk sperma dengan sel sel telur nah kenapa ini saya bahas karena nanti di pembuahan ganda pada angiospermai kita harus melihat tanaman bersiklus dari siklus sporovid dan gametovid yang kedua-duanya nanti ada pembelahan di kedua itu ada pembelahan mitosis dan meiosis oke pertama di yang gambar paling atas ini ada sebuah sel yang memiliki 4 kromosom sel diploid dengan 4 kromosom atau 2N sama dengan 4 kromosom kita perlu perhatikan disini bahwa masing-masing kromosom ini gambar apa panjangnya dan warnanya berbeda 2 kromosom yang panjangnya relatif sama atau senada ini disebut sebagai kromosom homolog yang kecil yang 2 ini yang relatif sama ini panjangnya ini juga disebut sebagai kromosom homolog kromosom homolog adalah pasangan kromosom yang berasal satu dari bapak dan satu dari ibu misalnya kalau yang biru tua dengan biru muda ini yang biru tua dari bapak biru muda dari ibu ini kromosom yang sama kromosom yang sama yang senada jadi kalau misalnya di kromosom ini itu membawa informasi kromosom biru tua ini disini ada informasi tentang warna mata maka yang di kromosom biru muda juga sama ada warna mata tinggal nanti ekspresinya itu menyesuaikan dengan seberapa dominan masing-masing genit bisa saja nanti satunya muncul atau mungkin dia bisa bercampur ini bukan ekspresinya sama-sama terekspresi yang menghasilkan sifat yang baru ini juga sama yang kecil ini juga kromosom homolog ini satu dari bapak satu dari ibu semoga bisa dipahami pada saat proses replikasi lebih tepatnya pada fase interphase itu DNA mengalami replikasi replikasi artinya DNA itu mengganda misalnya disini 4 maka dia akan berubah menjadi 8 karena mengganda 2 kalinya dan kita bisa lihat disini ini yang biru itu jadi 2 masing-masing jadi 2 ini namanya DNA replikasi atau replikasi DNA tapi masih menempel pada bagian sentromer jadi ini 2 kromosom yang gabung jadi 1 2 kromosom ini disebut sebagai sister kromatid atau kromatid bersaudara nah oke semoga sudah paham disini bahwa pada saat pembelahan ada interface dan di interface itu proses utama yang terjadi adalah DNA mengganda menjadi 2 kalinya kalau 2N sama dengan 4 maka disini 2N sama dengan 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ya jadi masing-masing ada 2 ini kembar ya kalau biru satu dengan biru yang lainnya ini kembar kalau yang ini yang kromosom homolog itu dia kromosom yang sama tipenya jenisnya sama tapi dia tidak kembar dia dia strukturnya sama ya jadi gen yang dibawa sama tapi tidak kembar tapi kalau yang dibawa setelah DNA replikasi kalau antara yang biru dengan biru ini biru tua dengan biru tua itu adalah kromosom yang kembar makanya kita sebut sebagai sister kromatid karena mereka kembar sebenarnya ya kembar atau kromosom bersaudara nah yang memindahkan nanti ketika pembelahan mitosis itu jumlah kromosomnya akan dipertahankan sama seperti jumlah pada induknya induknya kan ini 2N sama dengan 4 maka nanti ketika terjadi pembelahan mitosis maka juga akan dipertahankan 4 dengan komposisi yang sama pula menghasilkan 2 sel yang kembar lihat selnya disini ada biru tua biru muda marun sama coklat orange ini anak yang dihasilkan ada 2 sel yang dihasilkan ada 2 dan komposisi kromosomnya itu sama kenapa karena nanti pada saat mitosis sister kromatid itu akan ditarik berlawanan ini akan berada di bidang ekuator pada saat metafase kemudian masing-masing sister kromatid akan dipisahkan dengan sister kromatid pasangannya jadi yang biru ini akan dipisahkan menjadi 2 yang biru muda juga jadi 2 yang merah jadi 2 yang orange juga jadi 2 dan didistribusikan ke dalam 2 sel sehingga 2 sel yang terbentuk itu adalah sel yang kembar itulah kenapa kalau di sel kulit munculnya sel kulit juga dengan jumlah kromosom yang sama tulang semakin panjang bayi kalian dulu tulangnya kan pendek ya seiring berjalannya waktu tulang itu tumbuh tumbuhnya itu menghasilkan sel yang sama karena pembelahannya adalah pembelahan mitosis itu pada pembelahan mitosis jadi ini fungsinya untuk pertumbuhan untuk membentuk masa sel yang baru yang lebih banyak atau mengganti sel yang rusak sifatnya sama kalau disini 2N sama dengan 4 maka disini juga 2N sama dengan 4 2N itu artinya diploid diploid itu artinya N1 dari bapak N1 dari ibu kalau ini 2N sama dengan 4 maka Nnya sama dengan 2 misalnya yang biru tua dengan yang marun dari bapak yang biru muda dengan yang orange dari ibu begitu itu N dengan N nah pembelahan yang kedua adalah pembelahan meiosis pembelahan meiosis tujuannya adalah untuk mengurangi kromosom setengahnya dalam rangka agar individu yang terbentuk itu memiliki komposisi jumlah kromosom yang sama ya karena meiosis terjadinya pada sel gamet atau sel pembawa sifat atau sel keturunan yang nantinya akan membentuk individu baru seperti kita ketahui ini kalau pada meiosis maka pada saat meiosis pertama nanti kromosom homolognya yang akan berpasangan jadi nanti satu dapat sister kromatid dari kromosom yang panjang satu sister kromatid bukan sister kromatid kromosom homolog ya kromosom homolog biru yang panjang satu yang satunya dapat yang biru muda ini juga sama dua sel ini akan membelah lagi pada meiosis yang kedua menghasilkan empat sel yang jumlah kromosomnya itu nanti setengah dari jumlah kromosom si induk coba perhatikan disini 2N sama dengan 4 lihat kromosomnya jumlahnya ada 4 24 ini karena 2 kali 2 N nya 2 artinya 2 dari bapak 2 dari ibu ini juga sama nah ini setengahnya ini 2N sama dengan 4 nah ini setengahnya ini artinya N dia selnya sel yang H ploid kalau yang di atas adalah diploid maka yang di bawah adalah yang H ploid lihat ada 4 sel dan masing-masing punya satu kromosom homolog yang apa satu sister kromatid yang panjang satu sister kromatid yang pendek dan semuanya relatif semuanya sama panjang pendek panjang pendek jumlahnya setengah dari induk jumlah kromosomnya adalah setengahnya dari jumlah kromosom induk nah ini nanti akan jadi sel kelamin atau sel gamet kalau pada manusia jadi sperma dan sel telur sehingga pada saat pembuahan atau fertilisasi nanti 2N misalnya ini jadi sperma maka akan gabung dengan 2 lagi yang dari ovum sehingga muncullah anak yang jumlah kromosom abazigot bayi dengan kromosom selnya itu 4 kembali lagi ke 2N nah ini nanti kita harus bahas kita harus pahami terlebih dahulu sebelum masuk ke pembuahan ganda pada tanaman angios permai ingat kalau pada sel pada pembelahan mitosis itu sel yang dihasilkan jumlahnya 2 dan kembar sedangkan kalau pada pembelahan meiosis itu sel yang dihasilkan jumlahnya 4 dan mereka bervariasi kombinasinya bervariasi kombinasi kromosomnya lihat ada yang biru dengan orange ada yang biru muda dengan yang orange ini mungkin saja ada biru tua ini dengan yang merah marun ini mungkin saja terbentuk ini bisa saja terajak nanti kalau misalnya pada saat meiosis yang pertama ini yang bertukar yang kromosom kecil jadi ini pola pembentukannya itu penarikan kromosomnya itu dia bisa saja menghasilkan kombinasi yang sangat bervari sehingga kalau ini jadi satu sel gamet maka dia membawa informasi yang berbeda dengan sel gamet yang lain begitu oke semoga bisa dipahami nah sekarang kita akan masuk ke pembuahan ganda pembuahan ganda intinya sih menggunakan konsep mitosis dan meiosis ini oke sebentar saya ini dulu nah ini ya harusnya kita pakai slide yang ini ini pembuahan ganda ini tadi yang kita bahas kita nah ini pembentukan gamet dulu konsepnya adalah konsep meiosis dengan mitosis jadi pada saat pembentukan gamet pada tanaman angiosperma tanaman berbiji tertutup itu kita akan mempelajari siklus bagaimana terbentuknya sperma ya dengan ovum pada tanaman angiospermae kita sudah belajar tentang bunga kemarin ini adalah bunga ada bedissel ada apa namanya sepal ya ada petal ada filament anter ya ada stigma silus kemudian ada ovul nah ini adalah bagian reproduksi dari bunga nah pada bunga berbeda pada manusia kalau misalnya gametnya itu membentuk meiosis langsung jadi sperma dan sel telur kalau pada bunga ini ada dua fase sebenarnya kalau kita belajar lebih dalam yaitu fase gametovid dan fase sporovid fase sporovid itu adalah fase dimana dia menghasilkan spora lebih panjang dari pertama terbentuk zigot sampai dia menghasilkan mikrospora panjang zigot embryo biji berkecambah jadi pohon punya jadi bunga nah itu namanya fase sporovid pada tumbuhan serian fase gametovidnya itu relatif pendek dari mikrospora menjadi gamet nah kita lihat pertama pada bagian yang jantan atau yang betina dulu lihat disini ada ovul ya atau bakal biji nah di ovul itu ada yang namanya megasporangium sporangium artinya kantong ya atau rongga atau tempat pembentukan megaspora ya megaspora ini mega dan mikro hanya untuk istilah saja mega itu untuk yang betina mikro itu untuk yang jantan ya megasporangium jadi struktur atau kantong tempat pembentukan megaspora nah di dalam megasporangium itu nanti ada yang namanya megasporosid megasporosid adalah sel megaspora sel megaspora yang nantinya dia akan membelah menjadi megaspora ya ini megasporosid jadi megasporosid itu selnya sebelum dia membelah sifatnya masih 2N perhatikan ada warna apa ini namanya ya apa ini coklat muda begitu ya dengan biru coklat muda artinya dia adalah diploid atau 2N sedangkan yang biru adalah haploid ya jadi megasporangium megasporosid disini ada integumen ya integumen itu adalah kulitnya disini ya mikrofil itu lobang disini rongga ya tempat nanti terjadi fertilisasi maksudnya tabung polen nah ini yang warna coklat muda itu adalah struktur yang dimiliki oleh si bunga dia belum melupakan megaspora atau struktur gametafitnya ya nah nanti ketika si megasporosid ini atau sel megaspora ini dia mengalami meiosis tadi saya sudah jelaskan bagaimana meiosis maka dari satu sel ini akan bermembelah menjadi empat sel dengan jumlah kromosom setengahnya makanya berubah jadi biru disini ya ada empat sel disini satu dua tiga empat ya cuma dari empat sel ini kalau pada tumbuhan yang tiga akan mati umumnya akan mati menghasilkan satu sel mega menghasilkan satu mega spora jadi kalau sel mega spora itu adalah yang ini ya yang membelah menjadi empat itu awalnya satu jadi empat kalau masih satu namanya megasporosid kalau sudah jadi empat namanya mega spora kenapa satu jadi empat karena adanya pembelahan meiosis oke dari mega spora yang survive atau yang hidup karena yang tiga itu mati kenapa mati ini kita belum begitu paham ya cuma ada satu jadi empat kalian sudah paham karena itu adalah pembelahan meiosis maka satu sel mega spora ini nanti sel mega spora sifatnya N karena dia biru berarti haploid karena dia mengalami pembelahan meiosis artinya dia sudah memiliki setengah kromosom dari induk ini masih coklat muda begini berarti dia 2N belum mengalami pembelahan meiosis nah satu sel megaspora ini akan membelah mitosis sebanyak tiga kali jadi kalau mitosis itu satu sel menjadi dua sel kalau tiga kali berarti menjadi delapan satu jadi dua itu pembelahan pertama dua jadi empat pembelahan kedua empat jadi delapan itu adalah pembelahan ketiga nah karena pembelahannya adalah mitosis maka tidak ada yang berubah di dalam struktur kromosomnya dia tetap N dan dia kembar delapan itu kembar jadi ya karena pembelahannya adalah mitosis dari delapan ini maka dia akan memiliki fungsi peranan yang berbeda di dalam ovul nah apa itu empat maaf tiga ini kan ada delapan tiga tambah dua tambah satu tambah dua ada delapan karena dia satu ini mengalami mitosis sebanyak tiga kali yang tiga jadi antipodal itu ada di bagian atas sini ya ya kemudian yang dua itu akan menjadi inti polar atau inti kandung lembaga sekunder inti polar atau inti kandung lembaga sekunder satu akan jadi sel telur yang dua mendampingi sel telur ini ini jelas tidak ya nah mungkin lebih jelas begini nah ini ini yang satu jadi sel telur yang dua yang mendampinginya namanya sinergit oke bagaimana pembagiannya bagaimana sel memutuskan dari delapan itu kok udah kamu jadi antipodal saya tak jadi sel telur kamu jadi inti polar yang lainnya jadi sinergit itu tidak belum ketahuan sampai sekarang tapi yang diduga adalah yang menjadi ek ini atau sel telur itu adalah sel yang memiliki apa maksudnya kesempurnaan yang lebih tinggi dibandingkan sel-sel yang yang lain yang tujuh yang lain oke ini gambarnya pada mikroskop cahaya LM nya light microscope ini gambar kantong embryo atau tadi megasporangium ya ini kita bisa lihat disini ini harusnya ada tiga disini ada antipodal ini ada intipolarnya ini dua ada sinergit yang satu yang dibawah ini adalah si ovum itu pada betina ya pada betina nah sekarang kita akan melihat yang pada jantan pada jantan struktur itu dibentuk di kepala sari atau anter di anter itu nanti anter ini namanya mikrosporangium atau kantung pembentuk mikrospora atau kantung polen kalau disini di sebutnya kantung polen mikrosporangium itu nanti akan menghasilkan sel yang namanya mikrosporosid atau sel mikrospora sel mikrospora sel sel mikrosporosid ini ya pokoknya kalau masih sit-sit gitu mikrosporosid berarti dia sifatnya 2N bagian dari struktur si anter itu belum mengalami pembelahan mei yang sis sel mikrosporosid itu akan mengalami pembelahan meiosis artinya dari satu sel nanti akan menjadi 4 sel 4 sel ini karena dia meiosis maka jumlah kromosomnya adalah setengahnya dari jumlah kromosom sebelumnya kalau misi mikrosporosid disini mikrospora maka ada 4 sel dengan jumlah kromosom yang setengahnya kalau 2N disini adalah 4 maka N disini adalah 2 kalau disini ada 4 kromosom maka disini masing-masing akan memiliki 2 kromosom dengan kombinasi yang acak nah dari 4 mikrospora yang ada maka 1 inti mikrospora di dalam itu akan mengalami pembelahan mitosis menjadi 2 atau membelah mitosis 1 kali menjadi 2 inti sehingga dalam 1 sel itu terdapat 2 inti sehingga kita sebut sebagai inti dikarion sebenarnya dari 2 ini nanti akan berkembang menjadi yang 1 disebut sel generatif yang 1 disebut sel gametovid atau sel tabung kalau kita disebutnya sel tabung sel generatif itu nanti akan membelah mitosis 1 kali lagi sehingga menjadi 2 sehingga nanti di dalam sini akan ada 3 1 adalah gametovid jantan ini atau sel tabung ini kemudian yang 2 itu adalah pembelahan mitosis dari 1 sel generatif ini nanti jadi 2 jadi di dalam sini ada 3 begitu ini 1 sel isinya 3 2 sel generatif 1 sel gametovid jantan kalau disini di dalam 1 kantong itu ada 8 3 antipodal kemudian 2 itu adalah intipolar 2 sinergit di tengah-tengahnya ada 1 sel kofum kurang lebih seperti itu kemudian saya harap ini sudah dipahami jadi disini hanya bagaimana cara membentuk spora ini polen dengan cara menyiapkan si ovum dan intikan lembab intipolar yang ada disini gambar ini menjelaskan itu sekarang di gambar berikutnya kita akan belajar bagaimana mereka ketemu antara sel generatif ini dengan sel telur dan intipolar oke di gambar kedua maka ini disebut sebagai polinasi atau pembuahan ganda itu disini lihat pokoknya yang biru itu adalah haploid yang apa ini merah muda atau coklat muda atau salmon ini ya itu yang diploid yang itu yang biru haploid yang ini yang coklat muda diploid lihat ini tadi sudah kita bahas disana sampai ketemu si megaspora yang ini kita sudah sampai disini di petina itu kita sudah jelaskan tadi sampai disini yang mikrospora itu juga sudah kita jelaskan tadi ini kan kan anter atau kepala sari meiosis satu kemudian membelah jadi empat empat masing-masing saat itu nanti di dalamnya ada sel generatif pada sel tabung sel generatif membelah satu kali lagi menjadi dua membentuk yang namanya sperma oke nah sekarang ada proses yang namanya polinasi atau penyerbukan yaitu jatuhnya polen atau spora ya ke kepala putik atau stigma spora atau polen ini entah bagaimana caranya terbawa angin terbawa air terbawa burung terbawa lebah terbawa insekta ya itu jatuh di kepala putik atau di stigma ya stigma di stigma nanti polen ya spora mikrosporofit ini mikrospora ini akan berkecambah dia akan berkecambah tumbuh masuk ke dalam membentuk tabung polen ya jadi tabung polen ini masuk terus terus di dalam nah kita tahu tadi di dalam si mikrospora atau di dalam polen ini ada tiga sel yaitu sel tabung dan dua sel sperma dari pembelahan sel generatif sperma terbentuk dari pembelahan mitosis sel generatif ini akan terus masuk ke dalam terus masuk ke dalam masuk ke dalam ovul di dalam ovul sperma yang dua ini dia satu akan gabung dengan si telur membentuk yang namanya zigot ini ya zigot namanya fertilisasi yang kedua sel sperma yang kedua itu akan gabung membentuk inti kandung lembaga sekunder atau inti polar membentuk yang namanya endosperma karena endosperma itu tadi intinya ada dua ditambah satu maka jadi tiga N sedangkan zigot yang ovumnya N dengan sperma juga N maka akan menjadi dua N jadi inti sperma satu atau inti generatif satu sel generatif satu akan membuah si ovum membentuk zigot menjadi dua N karena masing-masing tadi N lihat ini biru-biru maka sekarang sudah menjadi coklat lagi itu karena N dengan N gabung jadi satu membentuk dua N pada saat sel sperma membuahi vom ya membentuk zigot yang satunya lagi inti sperma akan membuahi inti polar yang dua N membentuk endosperma yang tiga N dua macam pembelahan inilah yang disebut sebagai pembuahan ganda pada angios perma nah pembuahan ganda inilah kenapa penting dilakukan karena si tanaman itu dia tidak seperti pada manusia yang punya ari-ari placenta sehingga dia bisa menyerap nutrisi dari ibunya dalam kandungan tanaman itu sudah dibekali dengan cadangan makanan sendiri cadangan makanan itu nantilah yang wujud dari si endosperma si endosperma ini nanti akan menjadi cadangan makanan bagi si zigot oke zigot ini jadi bayi jadi embryonya cadangan makanannya dari endosperma pada tanaman dikotil umumnya endosperma akan diserap dan di deposisi di dalam bagian zigot yang namanya kotiledon ya kotiledon ya kotiledon tapi tidak semuanya ya tidak semuanya contoh kalau yang nanti ada yang namanya biji albuminus dan ex albuminus kalau albuminus itu berarti bijinya dia endosperma tidak berubah cadangan makanannya berubah endosperma contohnya pada tanaman tanaman monogotil ya rumput-rumputan misalnya jagung padi ya itu kalau kita makan jagung yang kita makan padi atau beras yang kita makan yang ada patinya itu patinya itu yang mempur ya patinya itu pati itu adalah endosperma embryonya yang embryonya adalah contohnya kalau kalian makan jagung rebus ambil satu biji kemudian dipencet ada yang keluar dari biji itu putih-putih nah itu adalah embryonya sedangkan yang berdaging yang kita makan itu adalah endosperma ya nah pada tanaman yang lain tidak seperti itu misalnya pada mangga rambutan atau durian endosperma itu seiring berjalannya waktu pertumbuhan biji maka endosperma akan hilang lisis berubah cadangan makanan dipindahkan ke dalam koti ledon di dalam biji begitu ini ini koti yang dua itu kemudian nanti akan tumbuh menjadi tanaman yang baru itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pembuahan ganda pada tanaman angin spermai bisa di semoga bisa bisa dipahami ini penting kenapa karena pertanian itu produk yang dipanen dari tumbuhan itu umumnya adalah hasil dari pembuahan baik itu berupa buah atau berupa biji dan itu pasti tidak terlepas dari pembuahan ganda ini dari sini semoga kalian bisa berkembang nanti bagaimana mengoptimasi agar tanaman bisa mungkin berbuah lebih baik lebih banyak lebih berkualitas atau mungkin mereka yasa sehingga saya ingin yang tanpa biji itu bagaimana dan sebagainya itu dari saya sampai jumpa di pertemuan selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh